Pena Wasiat Jelit 55 Kembali G. O. J. Tertawa Dingin Kalian berkumpul dan melakukan perjalanan bersama agaknya seperti hendak mencari gara-gara dengan kami Kami tak ingin bertarung atau mencari gara-gara dengan siapa saja, tapi kami pun tak ingin dicelakai oleh siapapun Mendengar perkataan tersebut, G. O. J. Segera tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, aku memahami akan maksudmu itu, persoalannya sekarang adalah bersediakah kalian untuk menyerahkan perempuan tersebut? Andai kata kami tidak bersedia, mau apa kau jawab pohang cun dengan suara dingin? Wah, kalau begitu bisa banyak kesulitan yang bakal kalian alami Sewaktu dalam hutan kalian sudah mengatur perangkapu untuk melukai kami dengan senjata rahasia beracun Kemudian menggunakan manusia macan kumbang hitam untuk melukai orang Setelah itu meracuni air selokan untuk membunuh kami Sekarang kalian hendak menggunakan care apalagi untuk menakut-nakuti kami? Bukan menakut-nakuti, kami benar-benar bermaksud untuk menahan orang di sini Bila kalian tidak bersedia untuk menyerahkan perempuan tersebut hanya ada satu care yang bisa kalian lakukan Apa care itu? Terjanglah dari sini dengan kekerasan Cus Yau Hang yang selama ini membungkam, segera menyambung dengan suara dingin Kalian telah membunuh banyak orang, apa susahnya membunuh berapa orang lagi? Sekalipun kami serahkan perempuan tersebut kepadamu, apakah kalian akan melepaskan kami dengan begitu saja? HMM, aku mah tidak percaya Lote ini Kembali Cus Yau Hang berkata lebih jauh Kau tidak lebih hanya seorang jago pedang kelas kepala sapi Coba bayangkan sendiri, dapatkah kau mengambil keputusan untuk melepaskan kami semua setelah perempuan itu diserahkan? Soal ini Cus Yau Hang maju beberapa langkah lebih ke depan, lalu serunya dengan suara lantang Oh tua, silahkan kau mundur ke belakang untuk melindungi aku, biar aku yang mencoba untuk menghalau mereka Hanya mengandalkankah seorang, jengek Gou Jet tiba-tiba sambil tertawa dingin Untuk menghadapi kalian bertiga, aku pikir tak usah menggunakan beberapa orang kami, nah cabut saja senjata kalian Gou Jet masih menggenggam gagang pedangnya namun dua orang lelaki berbaju hitam yang berada di kiri kanannya telah meloloskan senjata mereka dari dalam sarung Bagus sekali seru Cus Yau Hang lagi Kalian bertiga boleh turun tangan bersama-sama, aku harap kalian bisa menyambut tiga jurus serangan pedangku Apa kau bilang? Cus Yau Hang merasa bahwa pada saat ini sudah merupakan saatnya untuk menampilkan diri, sebab terhadap kawanan jago tersebut, semakin baik penampilannya sekarang, berarti sasaran lawan pun akan semakin tertuju kepadanya seorang Itu berarti pula dia akan mengurangi ancaman bahaya maut untuk banyak orang yang tak berdosa Itulah sebabnya Cus Yau Hang telah mengambil keputusan untuk tidak merahasiakan identitasnya lagi Dia hendak menggunakan ilmu silat yang paling lehai dan paling ampuh untuk merobohkan musuhnya Dia ingin menjadi seorang yang secara lamat-lamat paling dihormati dan paling disegani dalam hati para jago tersebut Sementara itu Geo Jit telah meloloskan pedangnya Tiga orang jago pedang hitam itu saling berpandangan sekejap, kemudian secara tiba-tiba turun tangan bersama-sama Tiga bilah pedang bagaikan tiga titik cahaya kilat secara terpisah menusuk datang dari tiga arah yang berlawanan Sementara itu Cus Yau Hang sudah memikirkan beberapa macam gaya serangan yang mungkin dipergunakan lawannya untuk melancarkan serangan Dan ternyata serangan gabungan dari ketiga orang ini justru merupakan salah satu macam yang dipikirkan Cus Yau Hang Tiga titik cahaya pedang secepat sambaran kilat membentuk selapis jaring pedang yang amat tebal dan rapat Setiap orang mengucurkan keringat dingin demi memikirkan keselamatan Cus Yau Hang Sebab bukan sesuatu yang mudah untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut Dengan cepat Cus Yau Hang mencabut pedangnya dan menciptakan selapis cahaya tajam untuk melindungi diri Sekejap metuk kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap terbungkus di balik cahaya pedang tersebut Berapa kali dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan Cahaya pedang segera sirap dan segala sesuatunya pulih kembali, tenang seperti sedia kalah Pedang Cus Yau Hang kini sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya Ketiga orang lelaki berbaju hitam itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula Hanya dari tenggorokan mereka tiba-tiba saja menyembur keluar darah segar Kemudian ketiga orang itu pun roboh terjungkal ke atas tanah Setiap korbannya roboh dengan tenggorokannya tertusuk oleh pedang anak muda tersebut Itulah sebabnya pula setiap korbannya hanya sempat mengeluarkan dengusan tertahan belaka Tiga orang dengan tiga tusukan pedang yang secara telak menembusi tenggorokan mereka Tidak ada orang yang melihat jelas bagaimana Kere Cus Yau Hang mencabut keluar pedangnya Tapi mereka hanya melihat tiga orang lelaki berbaju hitam itu melancarkan serangan Itulah selapis jaring pedang yang berhasil diciptakan dari serangan gabungan yang amat dasyat Tapi Cus Yau Hang Teguh berhasil juga lolos dari jaring tersebut Bahkan berhasil membereskan ketiga orang lawannya tanpa membuang banyak waktu Serangan tersebut benar-benar luar biasa Ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Bukan saja berhasil membunuh tiga lelaki berbaju hitam itu Bahkan membuat semua jago yang hadir di arena menjadi tertegun dan berdiri melongo saking kagetnya Untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi amat hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Sedemikian heningnya sampai debaran jantung setiap orang pun lamat-lamat kedengaran Menanti lama kemudian setelah ketiga sosok mayat itu terkapar di tanah Oh Hang Chu baru pertama-tama yang buka suara lebih dahulu, katanya Benar-benar sebuah ilmu pedang yang hebat, sungguh merupakan sebuah ilmu pedang yang hebat Setengah abad lebih loh hidup di dunia ini, baru pertama kali ini kusaksikan ilmu pedang yang begitu cepat bagaikan sambaran kilat Di antara sekian banyak jago yang hadir di arena, Tam Ki Wan boleh dibilang merupakan orang yang paling merasa sedih atas kejadian tersebut Sebab kalau berbicara dari ilmu pedang yang begitu sakti dari Chus Yau Hong Andai kata dia ingin membunuhnya, maka hal itu sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang amat mudah bagaikan membalikan telapak tangan Tapi Chus Yau Hong selalu bersikap sabar dan mengalah kepadanya, hal ini mencerminkan betapa besarnya jiwa pemuda tersebut Sambil menjura Chus Yau Hong segera berkata Oh tua, beruntung sekali aku tidak menyianyikan harapanmu Lote, kau memang hebat, tampaknya Nghyong memang muncul dari kaum muda, puji Oh Hang Chun Dalam pada itu Tian Pak lihat sudah datang mendekat pula, katanya kemudian dengan suara rendah Chus Yau Hong, ketiga jurus ilmu pedangmu itu betul-betul luar biasa, cuma sayang belum sempat mereka Melancarkan serangan sudah keburu mampus lebih dulu di ujung pedangmu Chus Yau Hong tertawa Saudara Tian, si Yau Teh merasa banyak kesulitan yang muncul akibat banyak bicara Oleh sebab itu si Yau Teh merasa berkewajiban untuk menampilkan diri dan menyelamatkan kesulitan-kesulitan yang ada Aku lihat peristiwa ini bukan suatu peristiwa yang terjadi karena kebetulan, kata si Eng pula Melainkan merupakan suatu pembunuhan yang amat terencana Saudara Chus, dengan penampilan ilmu silatmu yang sangat lihai Hal ini bisa meningkatkan pula kewaspadaan mereka Bisa dibayangkan pula bahwa penghadangan-penghadangan yang mungkin mereka lakukan Selanjutnya sudah pasti akan sepuluh kali lipat lebih keji dan menakutkan daripada yang dulu-dulu Betul A-A-A-I, di dalam kenyataan, sekalipun kita benar-benar menyerahkan perempuan itu kepada mereka Belum tentu mereka akan melepaskan kita dengan begitu saja, ucap Tian Pak Liat O-Hang Chun segera berbisik Chulote, sebetulnya siapa sih perempuan itu? Mengapa bisa terdapat begitu banyak orang yang hendak membunuhnya? Chus Yau Hong menghela nafas panjang A-A-A-I, harap Chiam Pua percaya, aku benar-benar tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya Selama beberapa hari ini dia tak pernah melaksanakan janjinya dengan si Yau Hong Sebaliknya si Yau Hong pun tidak Mempunyai kesempatan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada dia Bahkan boleh dibilang selama beberapa hari ini mereka berdua sama sekali tak berkesempatan untuk saling bertemu muka Pada waktu itulah seorang lelaki kurus kecil berbaju hitam sedang berjalan mendekati Chus Yau Hong Bila kaum perempuan harus mengenakan pakaian lelaki, biasanya perawakan mereka akan nampak jauh lebih kecil daripada perawakan tubuh lelaki yang sebenarnya Tapi sekarang ada empat orang lelaki kecil yang bersama-sama berjalan mendekat Perawakan mereka memang tidak terlalu besar tapi gayanya sewaktu berjalan tidak banyak berbeda dengan lelaki biasa Namun Chus Yau Hong tahu keempat orang itu adalah Lik Ha-O, Ui Bwe, Ang Botan dan Si Yau Hong Empat orang perempuan itu rata-rata sudah berpengalaman sangat luas, mereka semua sangat pandai untuk mengendalikan diri Setelah mendekati Chus Yau Hong, keempat orang itu mengurungnya rapat-rapat Oh Hong Chun yang menyaksikan kejadian itu, segera berseru dengan suara cemas Hei, mau apa kalian semua? Oh tua, tak menjadi soal, mereka ada urusan hendak bertanya kepadaku Empat orang nona cantik setelah melalui suatu penyaruan yang amat sempurna, kini mereka telah berubah Wajah sama sekali dan padahal kekatnya sukar untuk dikenali Chus Yau Hong harus mengamati sekian waktu sebelum dapat mengenali Si Yau Hong Maka tanyanya kemudian sambil tertawa Adakah sesuatu persoalan yang hendak kau beritahukan kepadaku? Si Yau Hong manggut-manggut sambil berjalan semakin mendekat Padahal kekatnya dia telah menempelkan diri di depan wajah Chus Yau Hong Terpaksa Chus Yau Hong harus membungkukan badannya sambil menempelkan telinganya di sisi bibir nona tersebut Suara bisikan Si Yau Hong sangat lirih, sedemikian lirihnya sehingga cuma Chus Yau Hong seorang yang dapat mendengar Mereka hendak membunuhku, bahkan tidak sayang untuk mengorbankan segala apapun Chus Yau Hong segera mengangguk Yee aa, aku mengerti Aku tidak kenal dengan orang-orang itu, tapi mereka bersedia melindungi aku dengan sepenuh tenaga Apakah hal ini dikarenakan dirimu? Bukan begitu, mereka mempunyai semangat pendekar yang menyala-nyala Mereka merasa sudah sepantasnya untuk memberi perlindungan untukmu Aaaai, lantas apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Si Yau Hong kemudian sambil menghela nafas Kera yang terbaik adalah mengutarakan segala sesuatu yang kau ketahui Bukan saja hal mana akan sangat membantu terhadap kami semua yang hadir di sini sekarang Terhadap segenap umat persilatan yang ada di dunia ini pun merupakan suatu bantuan yang besar sekali Maksudmu, aku harus mengumumkan apa yang ku ketahui itu di hadapan umum? Benar Dengan cepat Si Yau Hong mengjeleng Tidak, tidak bisa serunya Mengapa? Sebab bila ku ucapkan segala sesuatunya secara belak-belakan Mereka pasti akan merasa tidak tenteram Sebaliknya kalau membohongi mereka pun bukan suatu care yang baik Aku rasa sebaiknya kita memberikan suatu gambaran masa depan yang kosong dan tanda tanya besar dalam benak mereka saja Agar mereka selalu waspada Mungkin hal mana akan lebih baikkan bagi mereka Apa yang diucapkan olehnya sangat masuk di akal Di antara beberapa orang itu memang jarang sekali ada orang yang memiliki tekat seperti Terpaksa Ku Si Yau Hong Terpaksa Ku Si Yau Hong harus manggut-manggut Katanya kemudian Baiklah, cuma aku tetap berharap bisa mengetahui latar belakang dari persoalan tersebut secepatnya Kau lupa barangkali Tentang soal apa? Aku toh belum menemani dirimu tidur semalaman Ku Si Yau Hong menjadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Sesudah tertawa licik, Si Yau Hong berkata lagi Cuma, kemungkinan besar aku dapat berubah pikiran Pilihlah beberapa orang yang kau percaya dan malam nanti kita boleh berbincang-bincang dalam tempat pemondokanku Mendadak dari tengah udara di kejauhan sana berkumandang suara keleningan emas yang dibunyikan amat nyaring Begitu mendengar suara keleningan tersebut Paras muka Si Yau Hong segera berubah hebat Ah ah ah, dia pun telah datang Pekiknya tertahan Siapa? Kim Leng Tui Hun Siu, kakek keleningan emas pengejar Sukma Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara cukup keras sehingga semua jago yang berdiri sekitar sana pun dapat mendengar dengan amat jelas Kim Leng Tui Hun Siu, belum pernah ku dengar tentang nama kakek keleningan emas pengejar Sukma ini Aku pernah mendengar tentang namanya, Oh Hong Chun segera menanggapi dengan cepat Sementara itu Si Yau Hong sekalian berempat telah mengundurkan diri secara tergesa-gesa dari tempat itu Oh tua, Cus Yau Hong segera berkata Manusia macam apa sih kakek keleningan emas pencabut Sukma itu? Seorang pembunuh kelas 1 dari dunia persilatan Pada 30 tahun berselang dikala ia masih berkelana dalam dunia persilatan Di dalam 1 tahun ia telah membunuh 12 orang jago lihai Tapi tak seorang pun yang pernah bertemu dengannya Mereka hanya mendengar suara keleningan emasnya saja Cus Yau Hong segera mendengarkan kepalanya memandang angkasa Lalu bertanya lagi Apakah keleningan emasnya dapat terbang? Mungkin saja, lagi pula terbang tinggi sekali Ya sangat tinggi, jarang orang bisa bertemu dengan manusia yang bernama kakek keleningan emas Pengejar Sukma, bahkan keleningan emasnya pun jarang kali orang dapat melihatnya Kalau begitu orang itu sangat misterius? Bukan misterius, melainkan amat rahasia, penuh diliputi hawa pembunuhan serta kengerian yang luar biasa Oh tua, seandainya tak pernah orang dapat melihat wajahnya Mengapa setiap orang memanggilnya sebagai kakek keleningan emas pengejar Sukma? Walaupun orang jarang sekali dapat bertemu muka dengannya Namun orang yang dapat mendengar suara keleningannya tidak sedikit Oh tua, toh dia disebut sebagai kakek siu Berarti dia adalah seorang yang sudah kakek-kakek 30 tahun berselang ia sudah disebut Kim Leng Tui Hun Siu 30 tahun kemudian ternyata ia masih hidup Meski dahulu dia bukan seorang kakek Paling tidak sekarang sudah menjadi seorang kakek sungguhan Selama satu tahun, ia telah membunuh 12 orang Kalau disejajarkan dengan pembunuh lainnya Orang lain masih belum bisa dianggap sebagai seorang manusia yang amat buas dan berbahaya Sekalipun orang yang dibunuh olehnya tidak terlalu banyak Namun kedua belas orang itu mempunyai keturunan yang istimewa Bila orang lain yang ingin membunuh salah seorang di antaranya Mungkin mereka harus menyusun rencana semenjak satu tahun berselang Jika begitu, Kim Leng Tui Hun Siu adalah seorang yang sangat menakutkan Benar, sangat menakutkan Yang lebih aneh lagi setelah membunuh 12 orang jago lihai Tiba-tiba saja manusia aneh tersebut turut lenyap tak berbekas Lenyap selama 30 tahun lamanya Sungguh tak disangka 30 tahun kemudian Ia muncul kembali di dalam dunia perselatan Mungkin saja selama ini dia masih berkelana terus dalam dunia perselatan Cuma keleningan emasnya telah disimpan 30 tahun berselang dia masih seorang pemuda yang ingusan Hanya sengaja menyaru sebagai seorang kakek Maka setelah menanjak usia, siapa lagi yang bisa mengenali dia? Toh ilmu menyaru muka merupakan sesuatu yang lumrah bagi setiap umat perselatan Oh Hang Chun menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan tersebut Katanya kemudian Eh, memang masuk di akal Sesungguhnya hal ini memang merupakan sesuatu peristiwa yang sangat sederhana Tapi aneh selama puluhan tahun ini Mengapa belum pernah ada orang yang dapat berpikir sampai ke situ? Mungkin tiada orang yang pernah berpikir sampai ke situ Padahal asal orang mau berpikir sebentar saja Maka segala sesuatunya dapat ditemukan dengan jelas Oh 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 Sekarang kita harus merundingkan secara baik-baik Bagaimana caranya untuk menghadapi kakek kleningan emas pengejar Sukma tersebut? Pek Bita Isu yang selama ini selalu berpandangan tinggi dan angkuh Sekarang bagaikan menjumpai suatu masalah yang besar dan berat saja Wajahnya nampak amat serius Tian Pak Liat, Tam Ki Wan, Si Eng dan H.H.O.U.P.O.O. juga termenung sambil membungkam diri Keadaan tersebut mencerminkan dua kemungkinan Pertama setiap orang menaruh perasaan was-was dan segan terhadap kakek kleningan emas pengejar Sukma Sehingga sama sekali tidak mempunyai semangat dan keberanian untuk melawan musuh Kedua, mungkin mereka tak dapat menemukan akal yang baik untuk mengatasi kesulitan mana Oleh sebab itu mereka hanya membungkam diri belaka dalam seribu bahasa Cus Yau Hang yang menyaksikan kejadian itu segera menghembuskan napas panjang Katanya kemudian Saudara sekalian, bila munculnya kleningan emas itu hanya sebagai semacam peringatan Maka hal ini herat hubungannya dengan kemunculan manusia-manusia berbaju hitam itu Orang-orang tersebut mati di ujung pedangku Maka seandainya kakek kleningan emas pengejar Sukma hendak membalaskan dendam bagi mereka Orang pertama yang mereka cari sudah pasti adalah diriku Tian Pak lihat sekalian sama-sama mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang Sambil tertawa kembali Cus Yau Hang berkata Seandainya kakek kleningan emas pengejar Sukma hendak membunuh kalian Aku percaya, sekalipun kita menyerahkan diri dengan begitu saja pun Ia sama saja akan turun tangan terhadap kita Benar sahut si Eng Aku tidak tahu Seorang jagoan lihai yang sesungguhnya sebetulnya memiliki ilmu silat sampai pada taraf yang bagaimana Tapi aku pikir, kemampuan yang dimiliki seorang sudah pasti mempunyai semacam batasan tertentu Sekalipun keleningan emas bisa terbang, itu pun semacam rahasia yang dibuat secara khusus Sudah jelas bukan semacam ilmu sihir ataupun ilmu hitam lainnya Perkataan dari Saudara Chu memang benar Kata Tian Pak lihat kemudian Kalau toh kita tak dapat menyerahkan diri dengan begitu saja untuk dibantai musuh Satu-satunya jalan adalah melakukan perlawanan secara gigih Melawan, kata Oh Hang Chun Aku tidak berani mengatakan secara pasti Apakah dia pasti mempunyai sangkut lautnya dengan ketiga orang itu Cuma kita tak bisa tidak untuk membuat persiapan sambung cuis yao hang cepat Culote Oh tua, bukankah kakek leningan emas pengejar Sukma hanya seorang saja? Benar Asalkan dia berani menampakkan diri maka akulah yang pertama-tama akan menghadapinya Berapa patah kata ini sungguh merupakan suatu suntikan semangat yang paling memujarap Kontan saja Tian Pak lihat dan Tam Ki Wan sekalian merasakan semangatnya berkobar kembali Mendadak Oh Hang Chun tertawa terbahak-bahak Haa 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 Bagus sekali serunya kemudian Kalian yang masih muda-muda saja tidak takut Loh yang sudah lanjut usia begini mengapa harus memikirkan soal mati hidup Baik, aku pun akan mendukung usahamu itu Cus yao hang segera membeber suatu rencananya yang amat sempurna dan sekali lagi membagi tugas kepada semua orang yang ada Seng Tiongak, Su Eng dan Jit Ha Ongu sekalian memikul tanggung jawab yang terberat Pek Bita Isu dan 12 Lohan menerima pula tugas yang terhitung amat penting Tapi orang yang benar-benar akan menghadapi kakek leningan emas pengejar sukma hanya Cus Yau Hong, Tian Pak Liat, Si Eng, Ho Ha O U P O O dan Tam Ki Wan sekalian Seng Hong, Ho Awan, Ong Peng dan Tan Heng sekalian bertugas memberi bantuan bila mana diperlukan Keseraman dan kengerian yang diciptakan akibat dari berbagai perubahan ini telah membuat para jago persilatan yang hadir di arena sama-sama memiliki suatu dorongan semangat yang berkobar Mereka pun sadar, hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka lah jiwa mereka baru terhindar dari ancaman bahaya maut yang lebih besar Di luar dugaan sama sekali, secara beruntun dua hari lewat dengan selamat, tiada suatu kejadian pun yang berlangsung selama ini Kakek leningan emas pengejar sukma juga sama sekali tidak menampakkan diri Namun setiap orang dapat merasakan semacam daya tekan tak berwujud yang secara diam-diam bergolak Daya tekanan tak berwujud itu terasa semakin lama semakin bertambah berat menekan dada setiap orang Pengah hari ketiga pun menjelang tiba O Hang Chun memperhatikan sekejap lembah bukit di ujung jalan sana, kemudian katanya Setelah lewat dua hari kita akan tiba di tebing yang jit gay tersebut Oh tua, kata Tian Pak lihat cepat, sekalipun kita sudah sampai di tebing yang jit gay, lantas bisa apa? Kalau toh mereka bisa membunuh orang di tengah jalan, mengapa tidak berani melakukan pembunuhan pula di puncak bukit yang jit gay? Tentu saja berbeda, di tempat itu berkumpul para jago dari seluruh kolong langit Aku rasa belum tentu kakek leningan emas pengejar Sukma berani melakukan pembunuhan di situ Maksud toh tua, bila mereka ingin menghadapi kita, maka mereka pasti akan turun tangan sebelum kita sampai di puncak yang jit gay tanya sieng Oh Hang Chun manggut-manggut Yeaa, di dalam hal ini lohu berani menjamin Kalau begitu hari ini adalah hari yang terpenting, kata Tian Pak lihat cepat Dan tempat ini adalah tempat yang paling bagus dan strategis, sambung Tam Ki Wan Betul, itulah sebabnya kita harus segera berhenti, ucap Chus Yau Hang pula Walaupun Oh Hang Chun sudah mengerti akan maksud yang sebenarnya dari perkataan itu, tak urung toh dia bertanya lagi Berhenti, mengapa? Oh tua, coba kau periksa bentuk lembah dan bukit terjal tersebut Permukaan tebing di kedua sisi lembah tersebut makin lama makin menjulang tinggi ke angkasa Sementara selat yang terbentang di bagian tengahnya pun makin lama semakin bertambah sempit Asal kita sudah memasuki sejauh seratus kaki saja Bisa jadi kita akan segera terjebak dalam keadaan yang berbahaya sekali Musuh yang bersembunyi di sekitar sana pasti akan turun tangan bersama-sama Akibatnya kita akan menderita korban dan kerugian yang besar sekali Tapi hanya ada satu jalan ini yang bisa kita lewati untuk mencapai puncak tebing yang jit-git tersebut Seru Oh Hang Chun cepat Maksudku, kita harus berangkat sendiri dahulu Makin sedikit jumlahnya semakin baik Sehingga seandainya terjadi suatu perubahan yang tak terduga Kita bisa menghadapinya secara baik Kalau begitu hentikan seluruh pasukan di depan mulut lembah Sedangkan kita beberapa orang masuk lebih dahulu untuk melihat keadaan Sambung Tian Pak Liat Loh sebagai pemimpin rombongan Tentu saja tidak boleh ketinggalan Kata Oh Hang Chun cepat Cus Yau Hang tersenyum Aku siap mengiringimu Tam Ki Wan dan Tian Pak Liat sekalian serentak menyanggupi pula secara bersama-sama Keputusan yang terakhir adalah Oh Hang Chun dengan membawa lima pemimpin dari pasukan Inggo Heng Berangkat lebih dahulu memasuki lembah tersebut untuk melakukan pemeriksaan Cus Yau Hang dan Tian Pak Liat segera berangkat lebih dulu sebagai pemuka jalan Setelah memasuki lembah sejauh seratus kaki Dua sisi tebing yang menjulang tinggi ke angkasa makin lama semakin terjal Lembah yang membentang di tengah pun kini luasnya cuma dua tiga kaki Mendadak Cus Yau Hang menghentikan langkahnya dan berseru dengan suara lantang Saudara sekalian, sekarang kalian boleh turun Kami sudah menemukan jejak kalian itulah sebabnya pasukan induk kami berhenti di muka lembah sana Ucapannya yang mantap dan tegas mencerminkan seakan-akan dia benar-benar mengetahui kalau pihak lawan berada di sana Dengan suara lirih Oh Hang Chun segera berbalik Tam Lote, coba kau perhatikan kedua sisi tebing tersebut Apakah ada akal untuk mengatasi keadaan? Sebelum Tam Ki Wan sempat menjawab Dari sisi dinding tebing tersebut telah berkumandang suara tertawa dingin Kemudian di dari belakang batu besar lebih kurang berapuluh kaki di hadapan merfeka muncul seseorang Walaupun jarak di antara kedua belah pihak terpaut puluhan kaki Tapi Cus Yau Hang dapat mengenalinya sebagai seorang kakek Seorang kakek yang mempunyai jenggot putih sepanjang dada Dengan suara rendah Cus Yau Hang segera berbisik Saudara Tian, sudahkah kau lihat orang itu Tian Pak lihat menggeleng? Terlampau jauh, aku tak dapat melihat dengan terlalu jelas Sahutnya kemudian Dia adalah seorang kakek yang memelihara jenggot putih Aku tidak tahu apakah dia adalah si kakek leningan emas pengejar Sukma atau bukan Tampak kakek berjenggot putih sepanjang dada itu mendadak melompat ke depan Dan ternyata ia melompat turun ke atas tanah dari ketinggian 45 kaki Sekalipun seorang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna Bila berani melompat turun dengan kere begini, niscaya akan terluka parah Tapi orang itu sama sekali tidak menderita luka apapun juga Sewaktu hampir mencapai permukaan tanah, mendadak sepasang telapak tangannya menekan ke bawah Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera menghantam permukaan tanah Tenaga pukulan itu sangat kuat sekali Orang lain hanya menyaksikan sepasang tangannya menekan pelan di atas tanah Tau-tau tubuhnya yang meluncur ke bawah seakan-akan memperoleh suatu pengendalian yang hebat Tubuhnya segera melejit dan tegak berdiri kembali di atas permukaan tanah Cukup ditinjau dari kemampuannya ini, mau tak mau semua orang merasakan juga hatinya bergetar keras Tian Pak liat, Si Eng, Ho Ha O U P O O, Tam Ki Wan maupun O Hang Chun menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti ini Namun Cus Yau Hang seolah-olah sama sekali tidak memikirkan hal tersebut di dalam hati Ia segera menyongsong maju ke muka dan berkata sambil tertawa Apakah saudara adalah kakek leningan emas pengejar Sukma? Orang itu mengenakan jubah panjang berwarna hitam, jenggotnya yang putih seperti salju terurai sepanjang dada Namun wajahnya merah segar seperti wajah kanak-kanak Kalau dilihat dari paras mukanya, dia semestinya baru berusia 30-40 tahunan, tapi kalau dilihat dari jenggotnya yang panjang dan memutih, paling tidak sudah mencapai 7-80 tahunan Kalau dilihat dari ilmu meringankan tubuh dan jenggotnya yang panjang, semestinya ilmu silat yang dimiliki orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa Baju hitam dengan jenggot berwarna putih, dia nampak sangat tangker dan berwibawa Tampak orang itu mengelus jenggotnya yang panjang terurai sepanjang dada itu, lalu berkata dengan suara sedingin es Bocah cilik, sebutkan namamu, lohu ingin menilai bobotmu, apakah kau cukup berhak atau tidak untuk berbicara dengan lohu? Cus Yau Hang segera tertawa dingin Hehehe, hehehe, lebih baik kau pun menyebutkan lebih dahulu identitasmu, aku pun ingin tahu apakah kau orang tua mempunyai nama besar yang pantas untuk disegani Hehehe, sungguh besar bacotmu dengus kakek berjenggot putih itu sambil tertawa seram Apakah kau pun tidak merasa bahwa lagamu sendiri pun cukup membuat orang merasa mual? Oh, duho, paras muka kakek berjenggot putih itu segera berubah hebat Kakek leningan emas pengejar Sukma, apakah nama ini cukup bagiku untuk bersikap demikian kepadamu, serunya? Oh, rupanya benar-benar kau Ayo sebutkan sekarang siapa namamu, desa kakek berjenggot putih lagi dengan suara dingin Cus Yau Hong, seorang anak muda dari angkatan muda yang tidak punya nama besar sekalipun, sudah kusebutkan juga belum tentu akan kau ketahui Kakek leningan emas pengejar Sukma tertawa hambar Lohu mah sudah pernah mendengar akan namamu itu Oha, hal ini benar-benar di luar dugaan Bu Ampua Cus Yau Hong, Lohu datang untuk minta orang kepadamu, seru kakek leningan emas pengejar Sukma dingin Aku toh berada di sini Bukan kau yang kucari, Lohu menghendaki orang lain, seorang dayang kecil Loh Ciam Pua, lebih baik bekuklah aku lebih dahulu sebelum mengerahkan sasaranmu kepada orang lain Mendadak kakek leningan emas pengejar Sukma mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haah, haah haah haah, Cus Yau Hong, setiap orang yang pernah berjumpa dengan Lohu pasti tak akan melepaskan kau dengan begitu saja Cus Yau Hong tertawa dingin Heeh, 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 setiap orang yang pernah berjumpa dengan kau pasti mati Benar, aku telah berjumpa dengan dirimu, tapi sekarang bukankah aku masih tetap berada dalam keadaan hidup Sebentar lagi, kau akan segera menerima hakmu itu Oha kalau begitu akan ku nantikan segala pemberianmu tersebut Kalau kau merasa punya kemampuan, keluarkan saja semuanya tanpa harus sungkan-sungkan Kakek leningan emas pengejar Sukma segera mengayunkan tangan kanannya, tapi mendadak ia berhenti lagi seraya berkata Cus Yau Hong, nama buas Lohu sudah amat termasuhur dalam dunia persilatan Setiap orang yang bertemu dengan ku rata-rata merasa takut kepada ku Cus Yau Hong segera tertawa Apa sih yang menakutkan dengan dirimu katanya? Pertanyaan tersebut segera membuat kakek leningan emas pengejar Sukma menjadi tertegun Apa kau bilang? Aku bilang, kau adalah manusia, sedikitpun tidak menakutkan orang lain-lain takut kepadamu karena merasa takut mati Jadi kau tidak takut mati tukas kakek leningan emas pengejar Sukma? Tidak, aku tidak takut, lagi pula kau toh belum tentu mampu untuk membinasakan aku Kakek leningan emas pengejar Sukma segera tertawa dingin, katanya kemudian Cus Yau Hong, sebenarnya Lohu masih mempunyai beberapa patah kata yang hendak diberitahukan kepadamu Tapi oleh karena sikapmu begitu kurang ajar, maka Lohu merasa tidak perlu untuk banyak berbicara lagi denganmu Mendadak dia merangkap sepasang telapak tangannya, serem tetan cahaya tajam segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Dalam selisih jarak yang demikian dekatnya itu, entah siapa saja pasti akan merasa sulit untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut Tapi Cus Yau Hong telah membuat persiapan Di saat sepasang telapak tangan lawan mulai bergerak itulah, tubuhnya sudah melejit ke tengah udara Serentetan cahaya tajam yang berkilauan itulah segera menyambar lewat persis melalui bawah kakinya Padahal Cus Yau Hong sama sekali tidak tahu kalau musuhnya hendak melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasia Namun hatinya selalu waspada dan mempertinggi rasa waswasnya Apalagi dia pun sudah menduga kalau kakek leningan emas pengejar Sukma ini pasti mempunyai berbagai teknik membunuh yang lihai dan luar biasa Itulah sebabnya baru saja pihak musuh menggerakkan tangannya, dia lantas melejit ke tengah udara untuk menghindar diri Setelah tertegun untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba kakek leningan emas pengejar Sukma mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, bagus sekali Cus Yau Hong, kau memang benar-benar memiliki suatu kepandayan yang sangat hebat Tubuhnya melesat ke tengah udara bagaikan sebatang pena yang dibidikan lewat busur Dia langsung meluncur ke depan dan mengejar ke arah Cus Yau Hong Belum lagi orangnya tiba, tangan kanannya sudah digetarkan keras Serem tetan cahaya pelangi kembali meluncur ke muka dengan kecepatan bagaikan samparan petir Kakek leningan emas pengejar Sukma ini memang benar-benar merupakan seorang manusia yang luar biasa Pedangnya bergerak mengikuti gerakan tubuh, pedang lemasnya secepat sambaran petir sudah meluncur ke muka Di saat Cus Yau Hong melejit ke tengah udara tadi tangan kanannya sudah menggenggam gagang pedangnya Maka dia segera meloloskan pedangnya sambil menyerang ke arah bawah Tra'ang, sepasang senjata segera saling mementur sehingga menimbulkan suara benturan yang nyaring Di antara dentingan nyaring itulah terlihat dua sosok bayangan manusia itu saling berjumpalitan sejauh tujuh dipa ke arah samping Lalu dari selisih jarak sejauh tujuh dipa inilah, kedua belah pihak sama-sama saling menyerang sebanyak tujuh jurus serangan Ketujuh serangan tersebut semuanya dilancarkan dengan gerakan yang nyata dan kekuatan yang sesungguhnya Alhasil Cus Yau Hong tidak menderita kerugian apa-apa, namun dia pun tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa Sesudah melayang turun ke atas tanah, Cus Yau Hong segera melintangkan pedangnya di depan dada sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Tapi kakek leningan emas pengejar Sukma berdiri tanpa senjata lagi, pedangnya entah telah disimpan kemana Tergerak hati Cus Yau Hong setelah menyaksikan kejadian tersebut, serunya tanpa terasa Pedang di balik ujung baju, jarum raja langit Kakek leningan emas pengejar Sukma segera manggut-manggut Tepat sekali, sungguh luas pengetahuanmu, pujinya, pedang lohu jarang yang dikenal orang, tak nyana Kau berhasil menebak secara jitu, kau orang pertama yang bisa menebak ilmuku ini secara jitu sekali Sesungguhnya Cus Yau Hong pernah melihat benda semacam itu di dalam catatan Bu Beng Kiamboh Oleh karena itu dia bisa menyebutkan nama senjata lawannya secara tepat Kembali Cus Yau Hong berkata Jarum raja langit bisa membunuh orang di saat musuh tak siap Pedang di balik ujung baju mempunyai tiga jurus serangan kilat pengejar nyawa perenggut Sukma Bukankah demikian? Paras muka kakek leningan emas pengejar Sukma segera berubah sangat hebat Kau Rupanya kau membunuh orang dengan mengandalkan jarum pedang tersebut Selacu Cus Yau Hong lebih jauh Mendadak terdengar Tian Pak lihat menimbrung Jarum raja langit menempati urutan ketiga di dalam urutan senjata rahasia Jarum itu disebut pula sebagai Bu Im Ciam Jarum tanpa bayangan Sungguh tak pernah kusangka kalau kakek leningan emas pengejar Sukma juga merupakan seorang ahli di dalam mempergunakan senjata rahasia Kakek leningan emas pengejar Sukma manggut-manggut Baik titik setiap orang yang hadir di arena hari ini Jangan harapkan ada yang bisa pergi meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Saudara, untuk melukai aku seorang pun kau belum tentu mampu Apa gunanya kau mesti sesumbar terlampau awal Selacu Cus Yau Hong sambil mengejek dingin Pedangnya segera digetarkan Lalu secara tiba-tiba dia melancarkan 32 jurus serangan pedang secara beruntun Ketiga puluh dua jurus serangan itu dilepaskan secara beruntun dan tanpa berhenti Kedasyatan maupun kehebatannya sungguh mengerikan hati siapa saja Ternyata kakek leningan emas pengejar Sukma kena terdesak oleh rangkaian serangan itu mundur terus sejauh satu kaki lebih dari posisi semula Kini paras muka kakek leningan emas pengejar Sukma telah berubah menjadi hijau membesi Dia sedang berusaha keras untuk merebut posisi dan melancarkan serangan balasan Akan tetapi ketiga puluh dua jurus serangan berantai dari Cus Yau Hong itu telah menciptakan selapis cahaya pedang yang amat kuat dan tebal Sedikit pun tidak memberi setitik ruang kosong pun yang dapat dimanfaatkan olehnya untuk melepaskan serangan balasan Menanti Cus Yau Hong sudah selesai mempergunakan ketiga puluh dua jurus pedangnya Barulah kakek leningan emas pengejar Sukma mendapat kesempatan untuk berbuat demikian Tiba-tiba saja dia melancarkan serangan balasan Kali ini dia belum sampai mengeluarkan senjata andalannya Melainkan meneter dan menyerang dengan mempergunakan serangan tangan kosong Namun Cus Yau Hong mengerti, rupanya si kakek leningan emas pengejar Sukma sedang menantikan kesempatan yang baik Kesempatan baik yang dirasakan cocok begitu muncul Sudah pasti tidak akan melancarkan serangan dasyat dengan pedang dalam ujung baju serta jarum Raja Langitnya secara berbarengan Semakin tidak gampang kakek leningan emas pengejar Sukma itu menggunakan pedangnya Semakin tinggi kewaspadaan Cus Yau Hong di dalam menghadapinya Oleh karena itu Cus Yau Hong segera mengambil posisi bertahan Gerakan pedangnya diputar dan dimainkan secara ketat dan rapat sekali untuk melindungi seluruh badan Walaupun perubahan jurus pukulan dari kakek leningan emas pengejar Sukma terhitung banyak sekali Akan tetapi selama ini dia tak pernah berhasil untuk menyarankan serangannya kebalik cahaya pedang lawan Seseorang, apabila bisa bertarung seimbang dengan kakek leningan emas Pengejar Sukma tanpa berhasil menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Boleh dibilang hal ini merupakan suatu peristiwa besar yang akan menghebohkan seluruh dunia persilatan Padahal di situ hadir banyak sekali jago-jago kelas satu dunia persilatan Setiap orang dapat melihat walaupun Cus Yau Hong memainkan jurus pedangnya dengan perubahan yang tak terduga Namun sama sekali tidak menyerang dengan sepenuh tenaga Sebaliknya si kakek leningan emas pengejar Sukma justru memutar sepasang telapak tangannya bagaikan roda Sekuat tenaga dia melancarkan desakan yang amat gencar Tapi dia selalu gagal untuk melontarkan daya tekanan pukulannya itu kebalik cahaya pedang lawan yang sangat rapat itu Dalam waktu singkat, kedua belah pihak sudah saling bertarung puluhan gebrakan banyaknya Akan tetapi keadaan masih tetap seimbang, siapapun tidak berhasil meraih kemenangan apapun Menyaksikan sampai di situ, dengan suara lirih Oh Hong Chun segera berbisik Tian Lote, bagaimana menurut pendapatmu tentang ilmu pedang yang dimiliki Cus Yau Hong ini? Kelihayannya sama sekali di luar dugaan siapapun Aai, tampaknya ombak belakang sungai Tangkang memang selalu mendorong ombak di depannya Orang baru akan selalu menggantikan generasi yang lama Dengan kepandayan silat yang dimiliki Chulote sekarang Sesungguhnya dia bisa membuat orang benar-benar kagum padanya Memalukan, sungguh memalukan sekali Sambung Tam Ki Wan pula, padahal usia saudara Chu paling muda di antara kita Namun dalam kenyataan ilmu silatnya 10 kali lipat jauh lebih hebat daripada kita semua Si Eng tertawa Sepuluh kali lipat mah tidak sampai Hanya saja dia memang lebih tangguh daripada kita semua Terutama sekali dalam permainan pedangnya Aku melihat terdapat banyak sekali titik kelemahan Saudara si, menurut kau Dimanakah terdapat banyak sekali titik kelemahan dalam permainan pedangnya itu? Tanya Tian Pak lihat sambil tertawa Walaupun ilmu pedang yang dimiliki saudara Chu sangat lihai Tapi ada beberapa jurus di antaranya Sudah jelas dapat memapas kutung sepasang tangan si kakek leningan emas pengejar Sukma Tapi kenyataannya dia sama sekali tidak melepaskan serangan mautnya Aku pikir, dibalik kesemuanya itu sudah pasti ada sebab-sebabnya Apabila sisa kekuatan yang ada di ujung pedang sudah habis terpakai Maka kemungkinan besar akan mempengaruhi perubahan selanjutnya dari jurus-jurus pedangnya Sehingga berakibat serangan tidak bisa menuruti kemauan perasaan lagi Tapi menurut pendapatku Kemungkinan besar dia bisa berhasil dengan serangannya itu Untuk memotong sepasang telapak tangan dari kakek leningan emas pengejar Sukma Sementara itu Seng Hong, Ho Awan, Tan Heng dan Ong Peng juga telah menyusul datang Mereka semakin mendekati Arna pertarungan Melewati Tam Ki Wan dan Ho Ha O U P O Sekalian Seakan-akan orang-orang tersebut ada maksud untuk terjun ke Arna memberi bantuan Tian Pak Liat yang menyaksikan kejadian tersebut segera berteriak keras Berhenti Ong Peng sekalian segera berhenti Sambil berpaling senghang berseru Tian Ye A A Aku tahu, tukas Tian Pak Liat dengan cepat Kalian pasti menguatirkan keselamatan jiwa dari saudara cubukan Namun lebih baik kalian jangan mengganggu dia Kalian tak berakal bisa membantu apa-apa, malahan Sebaliknya bisa mengakibatkan pikirannya dan perhatiannya menjadi bercabang-cabang Ong Peng segera mengiakan dan mundur sejauh delapan dipal lebih ke belakang Sementara itu pertarungan sengit yang berlangsung antara Cus Yau Hang dengan kakek leningan emas pengejar Sukma masih berlangsung dengan amat ramainya Kedua belah pihak sama-sama belum berhasil menentukan keunggulan untuk pihaknya Namun kalau dilihat dari sikap maupun mimik wajah kedua belah pihak Bisa diketahui kalau pertarungan yang sedang berlangsung itu sudah memasuki tahap yang sangat tegang Paras muka kakek leningan emas pengejar Sukma berubah menjadi berat sekali Sedangkan paras muka Cus Yau Hang berubah menjadi amat serius Mendadak terdengar Tian Pak lihat berbisik lirih Saudara sih, sudah kau lihat? Melihat apa? Selama ini kakek leningan emas pengejar Sukma tak pernah mempunyai kesempatan untuk mencabut keluar pedangnya Ya, hal ini memang merupakan kejadian yang amat sulit dimengerti Padahal dia melancarkan serangan dengan ngotot dan bertenaga sekali Tapi anehnya mengapa dia tak mau meloloskan pedangnya untuk meneterlawan? Selama ini dia masih menunggu dan menunggu terus Menunggu sampai Cus Yau Hang membuat suatu kesalahan Nah pada saat itulah dia akan melancarkan seragapan mautnya untuk mencabut nyawa pemuda itu Apakah selama ini Cus Yau Hang tak pernah membuat suatu kesalahan apapun? Tanya Si Eng Inilah merupakan sebab utama mengapa selama ini dia tak mau menggunakan pedang secara sembarangan Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Cus Yau Hang selama ini tak berani menyerempet bahaya untuk mencari kemenangan Sesungguhnya pertarungan yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu pertarungan yang amat seru sekali Kedua belah pihak sama-sama merupakan jago lihai yang berilmu tinggi di dalam dunia persilatan Dalam pertarungan adu jiwa ini tak bisa dihindari lagi adu kecerdasan pun perlu dilakukan Padahal bila kita mau mengamati jalannya pertarungan dari sisi Arna Mungkin kita pun akan memperoleh suatu hasil yang besar sekali Mendadak dari tengah Arna berkumandang suara pekikan nyaring yang memekikan telinga Jenggot panjang yang terurai sepanjang dada dari kakek leningan emas pengejar sukma itu tahu-tahu Beterbangan dengan kencangnya semuanya meluncur bagaikan sebuah duri yang keras Serentetan cahaya putih tiba-tiba saja ikut meluncur keluar dari balik ujung baju dari kakek leningan emas pengejar sukma tersebut Cahaya putih itu meluncur sambil menggulung ke depan Seketika itu juga seluruh tubuh Cus Yau Hang digulung di balik cahaya putih yang tajam tersebut Tiada orang yang melihat jelas jalannya pertarungan di antara kedua belah pihak Sebab kedua-duanya sama-sama melancarkan gerakan mereka dengan kecepatan yang luar biasa Kecepatan sama sekali tak bisa diikuti dengan pandangan mata Sewaktu mereka berhasil melihat jelas keadaan yang sebenarnya di tengah harna, pertarungan tersebut telah berakhir Tampak Cus Yau Hang berdiri sambil menggenggam pedangnya erat-erat, paras mukanya pucat pias Sementara di depan dadanya telah bertambah dengan dua buah mulut luka, darah segar masih mengucur keluar dengan amat gerasnya Sedangkan si kakek leningan emas pengejar sukma sudah membalikan badan dan berlalu dari situ Dia pergi dengan langkah yang amat tergesa-gesa, gerakan tubuhnya cepat sekali bagaikan sambaran petir Di dalam beberapa kali kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Ho Awan dan Seng Hang segera maju ke depan untuk membimbing tubuh Cus Yau Hang Sementara itu Cus Yau Hang sudah melepaskan pedangnya dan pelan-pelan duduk ke atas tanah Seng Hang segera berbisik Majikan, kau Cus Yau Hang menggelengkan kepalanya berulang kali tanpa menjawab sepatah katapun Dia hanya pelan-pelan duduk ke atas tanah kemudian bersilah dan mengatur pernapasan Tian Pak Liat datang mendekat, kemudian serunya Lebih baik jangan mengganggu dia, biarlah dia duduk sambil mengatur pernapasan Sekarang dia memerlukan waktu untuk beristirahat Seng Hang, Ho Awan, Ong Peng dan Tan Heng tidak banyak berbicara, serem tak mereka mundur ke belakang Tapi mereka pun tidak mundur terlampau jauh, melainkan menyebarkan diri di empat penjuru untuk melindungi keselamatan dari Cus Yau Hang Dari penampilan wajah mereka, terlihat jelas betapa kuat dan setianya mereka terhadap si anak muda tersebut Sambil manggut-manggut Toh Hang Cun lantas berkata Bagus! Bagus sekali, sejak terjun ke dalam dunia persilatan Mungkin baru pertama kali ini si kakek kleningan emas pengejar Sukma tidak berhasil membunuh orang yang pernah berjumpa dengan raut wajah aslinya Juga untuk pertama kalinya dia dipukul sampai melarikan diri terbirik-birit Heran, kata Ho Ha O U P O O Kemudian, aku dengar kleningan emasnya merupakan senjata yang sangat ganas, buas dan tangguh Mengapa selama pertarungan berlangsung dia sama sekali tidak pernah mempergunakannya? Seandainya dia masih berkemampuan untuk mengeluarkan ilmu sakti kleningan emasnya Aku percaya tak akan melarikan diri Sudah pasti tak akan berusaha membunuh Cus Yau Hang dahulu Kemudian membunuh kita semua, kata Tian Pak liat cepat Maksud saudara Tian? Dia sudah terluka parah